Intro Shalom, selamat pagi Satai pagi hari ini bertemakan Bentuk sekarang, bukan nanti Adapun firman Tuhan terambil dari Efesus pasal 6 ayat 4 Dan kamu, bapak-bapak Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan Suatu hari seorang kakek mengajak jalan-jalan cucunya Yang masih usia pra-remaja Memasuki hutan yang tidak jauh dari rumahnya Tidak lama berjalan, kakek itu bertanya kepada cucunya Butuh berapa orang untuk mencabut itu hingga ke akarnya Sambil menunjuk sebuah tunas Satu orang cukup Aku pun bahkan bisa mencabutnya Kata anak itu Kemudian mereka berjalan lagi semakin jauh Dan si kakek melihat sebuah pohon yang masih remaja Lalu bertanya kembali kepada cucunya Bagaimana dengan yang ini Butuh berapa orang untuk mencabutnya Mencabutnya hingga ke akarnya Ujar si kakek Kalau ini butuh 3-5 orang untuk mencabutnya Ucap sang cucu Mereka berjalan semakin dalam ke hutan Dan disana terlihat sebuah pohon yang sangat besar dan kokoh Lalu sekali lagi sang kakek bertanya kepada cucunya itu Menurutmu Kalon yang ini butuh berapa orang untuk mencabutnya hingga ke akarnya Sambil tertawa anak itu menjawab Ah kakek yang benar saja Mana ada orang yang bisa mencabut pohon sebesar ini sehingga ke akarnya Bahkan ratusan orang pun tidak akan bisa Kalaupun ribuan orang pastinya agak sulit kek Cerita di atas mengilustrasikan tentang karakter manusia Selagi masih sangat muda Manusia bisa dibentuk dengan muda Ketika sedikit besar Butuh usaha yang lebih untuk membentuk karakternya Tetapi bila sudah dewasa Akan sulit bahkan hampir mestahil untuk mengubahnya Karena itu orang tua tidak boleh alpah terhadap hal ini Yang dimaksud dengan karakter sendiri adalah Tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan Atau budi pekerti yang tumbuh dan nantinya tercemin Melalui sikap atau tingkah laku seseorang Karakter dibentuk dan dikonstruksi seiring dengan berjalannya waktu Dan waktu terbaik pembentukan karakter adalah Sejak usia dini Bukan ketika orang itu dianggap cukup untuk mengerti Sebab pendidikan dasar dari karakter adalah melalui Apanya lihat dan didengar Karena itu orang tua Jangan hanya mengajarkan apa yang baik Atau harus dilakukan oleh anak-anaknya Tetapi orang tua pun harus melakukan yang baik itu Di hadapan anaknya Ada ungkapan berkata Selama usia anak-anak Anak anda adalah milik anda Tetapi ketika mereka beranjak dewasa Mereka menjadi milik diri mereka sendiri Teman-teman dan lingkungannya Karena itu jangan sampai kita menyesal Bentuklah karakter anak-anak kita sejak dini Tanamkanlah hal-hal baik Terutama pengenalan akan Tuhan yang benar Dan jadilah teladan bagi mereka Karena apa yang kita tanam hari ini Akan berakar kuat hingga nanti Senantiasa mintalah hikmat dan pertolongannya Tanpa Tuhan terlalu sukar mengubah yang salah Atau memulai hal-hal yang benar dan baik kepada anak Bagi anak-anak kita yang sudah terlanjur masuk Dalam pola asuh kita yang salah Jangan menyerah kepada mereka Bawalah mereka di dalam doa Dan ubah diri kita dahulu Untuk menjadi teladan bagi mereka Amin Mari kita berdoa Bapak surgawi Tolonglah aku dalam mendidik anak-anakku Mampukan aku untuk menjadi teladan yang baik bagi mereka Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Amin Aku harap pada Yesus Sepanjang jalanku Aku bersandar padanya Pandu hidupku Meski angin topat meneru Langit bermegang Aku bersandar padanya Sampai selamanya Yesus sobatku Yesus sobatku Yesus sobatku Sobat yang setia Sobat yang setia Pandu hidupku Pandu hidupku Sampai selamanya Sampai selamanya Maski angin topat meneru Langit bermegang Aku bersandar padanya Sampai selamanya Terima kasih telah menonton